Kamu datang mempersilahkan dan peserta dapat menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Direktur Pem Akamigas dan sekaligus membuka acara web seminar siang hari ini kepada Bapak Perih Burhan. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Citra, sama Mbak Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama kali mengucapkan kepada Pak Robi yang sudah bersedia jadi narasumber pada siang ini di Pem Akamigas. Terima kasih juga Pak Asepta yang sudah bersama Pak Kurnomo merancang kegiatan ini. Terima kasih juga Pak Bapak, Pak Bambang, Pak Arief, Pak IND, Pak Sebani yang sudah hadir. dan Ibu Bapak dan Ibu bapak para dosen yang lain. Tentunya kalau kita melihat dari topik webinar siang sore ini adalah menulis atau mempublikasikan hasil karyanya di jurnal apakah itu mulai dari jurnal lokal sampai internasional kan begitu bagi Pem Arkamigas ini tentu adalah suatu kewajiban karena dosen Pem itu tentunya salah satu tridharma yang harus dipenuhi itu adalah penelitian dan penelitian itu adalah sebagai pertanggung jawaban apa yang dilakukan dalam penelitian itu kepada masyarakat luas melalui publikasi tersebut nah tentunya cara menulis publikasi ini punya kiat tertentu nah pada sore ini tentunya kita akan mendengarkan arahan dari Pak Rupi Kurniawan bagaimana pengalaman beliau menulis pada jurnal internasional karena tidak mudah untuk menulis pertama tidak mudah menulis tidak mudah menulis ini tentunya sangat tergantung kepada bagaimana kita mampu berbahasa Indonesia yang baik kalau kita tidak mampu berbahasa Indonesia yang baik pasti kita tidak bisa menulis apalagi kita menulis dalam bahasa asing nah saya kira kuncinya adalah disitu nah tapi nanti tentunya Pak Rupi punya kiat-kiat bagaimana kalau kita setelah menulis itu mempublikasikan tulisan kita itu di jurnal ilmiah nah ini yang sangat penting nah saya tidak akan mengupas tentunya lebih awal ya Pak Rupi nanti yang mengupas sedalam-dalamnya bagaimana strategi kita menulis itu supaya tulisan kita itu dapat mudah diterima oleh jurnal yang akan mempublikasikan nah untuk itu mari nanti sama-sama kita ikuti pabaran dari Pak Rupi para kita bersama bagaimana cara menulis dan bagaimana kiatnya nanti tulisan kita itu di publikasi di Jumat 1 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara webinar pada sore hari ini yang mempunyai topik tentang strategi penulisan artikel ilmiah dan peningkatan peningkatan citasi di jurnal berikutasi secara resmi di depan selamat mengikuti selamat berseminar selamat mengikuti nanti silakan ditanyakan apa saja ke Pak Rupi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendidikan S3 Teknik Elektro ITS Surabaya pekerjaan dosen instrumentasi kilang Pem Akamigas ketua satuan penjaminan mutu dan sebagai wakil ketua pengelola jurnal Pem Akamigas kepada Bapak Aseta sebagai moderator kami persilahkan terima kasih dari MC Mbak Citra sama Mbak Fatma izin memulai acara Prof Perry Pak Bambang dan Pak IND dan rekan-rekan sekalian selamat datang Pak Robi atau Mas Robi Kurniawan ini rekan saya seangkatan selamat datang Pak Robi jadi gelarnya ini STM apa ya Mestud PhD gitu ya kalau tidak salah ya jadi sebelum kita memulai acara lebih baiknya kita mengenal Pak Robi secara singkat ya saya ingin menyampaikan CV yang disampaikan yang dimiliki oleh Pak Robi jadi keseharian beliau ini adalah sebagai analis konservasi energi jadi di Direktorat Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi baru terbarukan dan konservasi di Kementerian SDM jadi rekan kita di Kementerian SDM tapi bukan dosen tapi sebagai analis tapi beliau banyak sekali telah menerbitkan publikasi ini kemungkinan kita yang dosen-dosen ini merasa malu jadi masih kurang ya kita ya jadi Pak Robi ini telah menyelesaikan dokter dan masternya di Environmental Science di Tohoku University Jepan beliau juga berprestasi di sana sebagai Best Graduate ya ini Best Graduate dokternya di Environmental Study Tohoku tahun 2019 kemudian prestasi yang lainnya adalah Editor Choice Article Project NBS Australia National University 2019 kemudian beliau juga mendapatkan scholarship untuk masternya di MAXT dan doctoral program gitu ya sama ya Pak Albiya dimulai 2014 sampai 2019 nah ini yang kita perlu ketahui dengan judul kita hari ini mengenai strategi penulisan dan citasi ya jadi seberapa dalam ini ya publikasinya dari Pak Robi ini cukup banyak jadi saya sampaikan dulu jadi jurnal key satunya ini cukup banyak ya salah satunya yang baru terbit ini di Eco Legal Indicator G1 Elsevier 2020 ini impact faktornya sekitar 4.000 kemudian Energies G1 MDPI 2020 juga impact faktornya 2.700 gitu ya Social Indicator Research G1 Springer 2019 impact faktornya 1.800 Applied Energy G1 Elsevier 2019 impact faktornya 8.000 kemudian Journal of Cleaner Production G1 Elsevier juga EF nya 7.000 terus Sustainable Development ya G1 juga John Wesley Sun ya EF nya juga 3.900 Elsevier lagi Energy Policy G1 impact faktor 5.000 yang terakhir adalah dari Taylor Francis Q1 di Bulletin Indonesian Economic Study EF nya 1400 banyak lagi Mas Jan dari conference dan buku yang sudah diterbitkan oleh BIO ini kemudian penerbitan di Koran News Jakarta Post ini materinya seputar kebijakan konservasi energi dan dampak sosial mengenai ekonomi peningkatan konsumsi batu bara begitu ya ini kalau dilihat di citasinya beliau ini sudah 174 jadi di Google Scholar publikasi selama 3 tahun indeksnya sudah 7 tersitasinya 83 sangat cepat ya ini kemudian beliau juga review di beberapa jurnal reputasi tinggi salah satunya di Elsevier kemudian di trial franchise jadi tau lah selalu blok bagaimana kita harus masuk di jurnal reputasi oke tanpa berlama-lama kita langsung aja Bapak Ibu dosen sekalian peserta yang lain kita melihat papanan dari beliau nanti ada waktu dan kesempatan untuk bertanya silakan di akhir sesi untuk waktu dan kesempatannya saya persilahkan Pak Robi untuk menyampaikan oke terima kasih Pak Asetra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang berhormat Prof. Ferry Burhan selaku Direktur dari Akamigas yang saya hormati Wakil Direktur Dr. IND dan juga Insinyur Bambang Yudho dan Bapak Ibu rekan-rekan semua dosen Akamigas dan juga audiens sekalian terima kasih atas kesempatannya apakah presentasinya sudah ada di layar sudah Pak Robi sudah siap kita mulai ya sesuai dengan request dari Panitia saya hendak menyampaikan beberapa aspek terkait dengan strategi penulisan jurnal ilmiah dan juga peningkatan citasi di jurnal berhormatasi secara garis besar ada tiga poin yang hendak saya sampaikan pertama terkait dengan beberapa hal baik itu sifatnya kualitatif ataupun kuantitatif terkait dengan riset dan juga penulisan artikel ilmiah kemudian kita akan membahas mengenai struktur bagu dari sebuah penulisan ilmiah dan setelah itu asumsinya kita sudah memiliki sebuah tulisan kita akan memiliki proses peer review dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses peer review tersebut agar jurnal kita dapat diterima kita mulai dari poin pertama jadi beberapa minggu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang cukup menarik dari sebuah artikel di Nature bagaimana jurnal yang high impact itu kemudian penting bagi kita untuk meniti karir terutama bagi kita sebagai peneliti ataupun akademisi nah ini memang berlaku spesifik untuk di luar negeri tetapi ini juga dapat kita ambil lesson learn-nya kalau di luar negeri bahkan kalau misalnya kita mau berkarir menjadi seorang akademisi kita perlu memiliki jurnal yang bukan hanya impact factor-nya tinggi tetapi yang tinggi banget jadi kalau tidak memiliki publikasi di jurnal sekelas natural science gitu apa namanya potensi untuk menjadi seorang akademisi di sana itu kurang dari 2% menurut kajian yang ada di situ nah bagi kita mungkin tidak terlalu seketat itu tetapi bagaimanapun juga menjadi sangat penting tadi sudah di highlight oleh Prof Perry pentingnya bagi kita untuk memiliki publikasi yang cukup banyak gitu ya dari sisi citasinya dan aspek-aspek lainnya sehingga penting bagi kita untuk banyak menulis gitu pun juga demikian bagi dari sisi kita personal untuk mengakses hibah untuk mengakses peningkatan karir gitu kita perlu untuk lebih banyak menulis dan dari masa ke masa kalau kita perhatikan semakin lama persyaratannya juga semakin ketat persyaratan yang dulu ya itu berbeda dengan situasi yang sekarang dan mungkin ke depan akan semakin lebih ketat lagi jadi ini yang perlu untuk kita perhatikan nah selanjutnya saya akan berbicara mengenai dimensi kualitas dari sebuah riset ada beberapa aspek yang perlu untuk kita perhatikan ini saya ambil dari sebuah kajian dari seorang peneliti yang fokusnya meneliti terkait dengan publikasi ilmiah nah ada setidaknya tiga dimensi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah soliditas artinya ini lebih merefer kepada validitas baik itu data prosedur ataupun metodologi yang kita gunakan jadi kita harus menggunakan sesuai dengan kaedah-kaedah baku yang saintifik nah kemudian dari aspek yang kedua dari aspek riset yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi originality atau keaselian jadi yang kita teliti itu adalah yang memang kajian yang kita lakukan dan satu-satunya di dunia nah kemudian kita bukan hanya sekedar novelty saja tetapi memiliki aspek keterbaruan nah saya suka menganalogikannya ini dengan puzzle gitu ya anak-anak kita kan suka main puzzle nah puzzle yang sudah tersusun ini adalah ibaratnya pengetahuan yang ada di suatu bidang tertentu kita bisa lihat disitu masih ada satu titik yang lowong nah satu titik lowong-lowong itu adalah penelitian kita yang kemudian dapat kita kontribusikan di dalam suatu bidang tertentu sehingga penelitian kita memiliki dimensi kontribusi baik itu secara saintifik ataupun secara aspek sosialnya gitu ya misalnya Pak Asepta ini kan beliau meneliti terkait dengan ini ya panel surya gitu ya bagaimana misalnya beliau meneliti panel surya yang dapat bekerja dengan intensitas matahari yang rendah gitu kan jika kemudian beliau dapat meneliti sebuah kajian tersebut dan dapat berkontribusi maka ini impactnya luar biasa besar bagi Indonesia baik itu baik buat masyarakat ataupun target kita untuk mencapai pahuran energi dari sektor dari panel surya gitu ya nah selanjutnya kalau tadi kita bicara mengenai riset ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan terkait dengan penulisan ilmiah jadi ada beberapa kriteria dasar dari penulisan ilmiah yang perlu untuk kita perhatikan misalnya terkait dari aspek coherence coherence ini maknanya adalah kita perlu untuk mencantumkan informasi yang relevan di dalam penelitian kita kemudian kita masukkan di dalam tulisan kita sehingga tulisan kita itu memenuhi unsur replikasi jatuhnya kalau ada orang lain yang hendak melakukan penelitian itu dapat melakukan sesuai dengan prosedur yang kita tulis kemudian juga kita perlu untuk menghindari redundansi atau pengulangan jangan sampai apa sesuatu yang sudah kita tulis di introduction misalnya kita tulis lagi di bagian discussion sehingga ada pengulangan yang itu apa namanya mengurangi kualitas dari tulisan kita kalau pun ada pengulangan misalnya tujuan kita adalah menekankan kita perlu melakukan pada fresen jadi tujuannya sama tetapi kita tulis dengan bahasa yang berbeda nah kemudian aspek yang kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan penulisan itu adalah dari sudut pandang organisasinya kita perlu mengikuti satu kaedah bagu di dalam penulisan ilmiah jadi apa-apa yang kemudian perlu masuk di dalam bagian introduction apa saja yang perlu masuk di dalam metodologi sampai dengan discussion itu kita perlu tempatkan secara tepat misalnya kapan kita perlu untuk meng-highlight gap-nya kapan kita untuk melakukan literature review itu perlu kita cantumkan kita tertuliskan pada posisi yang pas nah selanjutnya kita bicara mengenai relevansi artinya tulisan kita itu harus sesuai dengan skup dari jurnal yang tidak kita targetkan gitu ya dan juga kita perlu mengindahkan guideline atau petunjuk dari jurnalnya jadi misalnya jurnal tersebut memiliki panjang katakanlah kata jumlah maksimal kata-kata tertentu gitu kan itu perlu untuk kemudian kita perhatikan aspek lain misalnya penggunaan referensi kalau misalnya jurnal tadi menghendaki referensi numbering ya kemudian itu perlu untuk kita perhatikan nah aspek selanjutnya adalah terkait dengan clarity atau kejelasan kita perlu untuk menggunakan tata bahasa yang tepat seperti yang tadi disampaikan oleh Prof Perry dalam hal ini kalau misalnya kita menulis bahasa Inggris ya dari sisi grammarly-nya ya juga cukup bagus gitu ya juga termasuk juga fiturnya kapan kita perlu untuk menggunakan past tense kapan kita perlu untuk menggunakan present tense dan fitur-fitur yang lain juga termasuk dalamnya adalah bagaimana kita membuat sebuah tulisan kita ini menjadi sebuah tulisan yang mengalir gitu sehingga editor reviewer ataupun pembaca sekalian itu dapat mencerna dengan relatif mudah tulisan kita walaupun itu adalah tulisan yang saintifik tetapi kalau dia ditulis dengan cara yang mengalir maka pembaca akan membacanya dengan relatif lebih mudah nah kalau tadi kita bicara mengenai aspek yang cenderung kualitatif ini sekarang kita akan bicara mengenai kuantitatif nah barangkali beberapa poin ini Bapak Ibu sekalian sudah relatif familiar ya jadi kita mengenal adanya tadi jurnal base matter katanya sejauh mana kita menilai ya beberapa indeks yang sering digunakan untuk menilai kualitas sebuah jurnal misalnya kita sering mengenal kata yang tadi disebutkan oleh Mas Asepta tadi ada K1, K2, K4 atau kuartil jadi kalau K1 itu artinya jurnal tersebut termasuk yang 25% terbaik di bidangnya jadi masing-masing bidang dia memiliki penilaian tertentu kemudian kita juga bicara mengenai impact factor impact factor itu artinya seberapa banyak jurnal tersebut disitasi dalam kurun waktu tertentu misalnya katakanlah 2 tahun terakhir gitu ya itu dari sudut pandang jurnalnya kemudian kalau dari sudut pandang kita pribadi dari sudut pandang penulis ada beberapa indikator yang sering digunakan misalnya adalah H-index ataupun I-index H-index misalnya kalau profesor saya di depan itu H-index 46 itu artinya dia memiliki 46 artikel dengan citasi minimal 46 kemudian I-10 indeksnya 196 artinya dia memiliki artikel 196 yang disitasi minimal atau sama dengan 10 jadi itu matriksnya pun juga demikian kita terbiasa dengan mengenal profiling baik itu sekolah ataupun Bapak-Ibu yang dosen di Akamigas barangkali familiar dengan cinta skor dan segala macam nah ini kemudian sering dijadikan sebagai indikator untuk menilai kita termasuk juga tadi di dalam aspek untuk penilaian dari universitas atau akademisi sendiri nah kemudian saya kemarin searching juga ini apa sih karakteristik dari jurnal yang atau katakanlah paper yang sering disitasi yang memiliki citasi tinggi nah ini menarik juga ternyata ada peneliti yang melakukan kajian ini jadi ada beberapa karakteristik general yang pertama adalah bahwasannya biasanya paper tersebut ditulis dan dipublikasikan di jurnal dengan high impact yang tinggi artinya kalau Bapak-Ibu mau disitasi banyak kita perlu untuk mengusahakan untuk tulisan kita dimuat di jurnal yang memiliki impact tertinggi kemudian di artikel ini juga dibahas bahwasannya jurnal artikel ataupun review bentuknya itu research ataupun review itu memiliki tingkat potensi citasi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan artikel yang sifatnya itu proceeding ini suatu hal yang make sense nah kemudian indikator lain atau karakteristik lain adalah jurnal yang memiliki citasi tinggi itu umumnya yang dikerjakan secara berkolaborasi jadi penelitiannya bukan hanya satu orang tetapi ditulis bareng-bareng rame-rame secara kolaboratif apalagi kalau kemudian kolaborasinya tidak hanya melibatkan institusi kita tetapi institusi luar ataupun bahkan institusi di luar negeri itu potensi kita untuk disitasi itu menjadi lebih besar saat ini saya sendiri juga selain terus melakukan komunikasi dengan profesor saya di Jepang saya juga mencoba untuk melebarkan kolaborasi dengan beberapa peneliti ada satu dari Denmark satu lagi dari USA peneliti dari Indonesia sekarang kan banyak sekali diaspora-diaspora kita yang bekerja di ala negeri nah itu kita bisa ajak mereka berkolaborasi untuk melakukan penelitian bersama baik selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur sebuah jurnal dari mulai title sampai dengan bagian akhir karena struktur ini merupakan suatu hal yang bagus baik itu untuk jurnal yang sifatnya itu lokal jurnal Indonesia ataupun jurnal internasional secara garis besar kalau kita membaca sebuah artikel sebuah scientific paper maka kita akan menemukan kurang lebih susunannya seperti ini biasanya diawali oleh title kemudian abstract ada beberapa keyword kemudian kalau kita klik lebih lanjut kita baca lebih lanjut kita akan menemukan introduction di introduction ini merupakan justifikasi kenapa kita perlu untuk melakukan suatu kajian kemudian di bagian metodologi di bagian introduction tadi kan diangkat ada satu masalah yang tidak kita selesaikan di bagian metodologi ini kita menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi bagaimana prosedurnya bagaimana kita menyelesaikannya kemudian hasilnya kita jelaskan di bagian result dan setelah itu kita interpretasikan di bagian discussion jadi implikasi dari result kita itu apa disitu kemudian kita interpretasikan dan kemudian kita ambil kesimpulan jika itu misalnya ada kebijakan yang direkomendasikan kita masukkan di dalam bagian ini secara kesbesar seperti itu saya akan mencoba membahasnya poin per poin saya akan memulai dari bagian title bagian yang sering kita lihat untuk sebuah title yang baik itu setidaknya ada tiga elemen penting yang mesti tercakup yang pertama adalah dia mencakup topik setadinya kemudian skupnya tercakup juga di dalam judul tersebut dan judul tersebut juga dapat menjelaskan dirinya sendiri itu tiga variabel yang perlu kita perhatikan kita ambil contoh ini satu judul yang dari salah satu publikasi saya yang menariknya disini sebenarnya ini rekomendasi dari editor judulannya tadi awalnya judulnya tidak seperti itu tetapi oleh editor direkomendasikan direfine menjadi judulnya seperti ini kita akan coba lihat dengan beberapa aspek tadi pertama dari aspek study topiknya disini kita bisa lihat bahwasannya judulnya ini kan economic growth and sustainable development Indonesia and assessment cukup singkat kita bisa lihat dari study topiknya secara sepintas kita tahu bahwa topik yang di address itu adalah mencoba untuk mengkaji apakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu selaras atau tidak dengan indikator pertumbuhan pembangunan berkelanjutan kemudian skupnya juga kita bisa lihat secara jelas disini skupnya adalah Indonesia kemudian self-explanatory disini kita juga dapat melihat bahwasannya penulis nanti akan membahas mengenai apakah pembangunan di Indonesia pertumbuhan ekonomi itu diikuti atau tidak dengan kaedah pembangunan berkelanjutan seperti itu untuk menulis sebuah title ini saya juga baca mengenai beberapa tahapan yang dapat kita adaptasikan di dalam penelitian kita untuk menulis sebuah title yang judul yang bagus pertama kita adalah menentukan apa mulai dari objektif metodologi dan result hasil utamanya apa itu kita tuliskan kemudian kita highlight elemen-elemen atau kata-kata yang penting kemudian kita tulis menjadi satu kalimat utuh kemudian selanjutnya coba kita refine lagi kita keluarkan mana-mana yang kalimat yang tidak terlalu penting tidak terlalu relevan jika maksimal maksimal 16 kata setelah itu kita tempatkan kita coba susun ulang kata-kata yang paling penting itu kita tempatkan di bagian awal dan di bagian akhir jadi dengan seperti itu kita akan membuat judul yang lebih baik selain tadi tentu saja kita perlu mengindahkan tiga kaedah utama yang mesti tercakup di dalam sebuah judul yang ideal tadi nah selanjutnya ada masalah yang tiba-tiba sementara ada hang ini dengan gimana mas Rupi komputer iya komputernya ada sedikit masalah saya stop sharing dulu ya mas nanti saya coba masuk tiba-tiba tiba-tiba Terima kasih. 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 metodologinya. Secara singkat dia paparkan bahwa metodologi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan survei, survei terhadap 231 responden dari berbagai kalangan, dari anggota G20, mulai dari pemahku kepentingan dari sektor pemerintahan, misalnya Kementerian Keuangan, kemudian juga kalangan perbankan, dan juga pakar ekonomi. Mereka ditanya mengenai beberapa hal penting yang dapat diambil oleh pemerintah dalam konteks untuk recovery ekonomi pasca pandemi. Kemudian di kalimat selanjutnya, kalimat keempat, ini kita bisa lihat bahwasannya kemudian penulis memaparkan hasilnya. Jadi setelah melakukan survei dan menganalisis di weighting skornya, ternyata ada lima buah kebijakan yang dapat diambil oleh sebuah pemerintah dari suatu negara, yang kebijakan tersebut dapat diselaraskan antara pertumbuhan ekonomi di satu sisi, kemudian recovery juga diselaraskan untuk mitigasi climate change di sisi lain. Di antaranya yang saya kira sangat terlepas dengan kita itu misalnya adalah pembangunan clean infrastruktur, misalnya dengan pembangunan energi terbarukan, apa yang dilakukan kajian oleh Mas Asepta, kemudian juga recovery-nya dari sisi investasi di sektor konservasi energi. Nah kemudian di kalimat kelima penulis menuliskan kesimpulannya bahwa rekomendasi kebijakan ini dapat men-address dari sisi bukan hanya recovery ekonomi saja, tetapi juga dapat men-address isu climate change untuk sisi dari mulai dari yang sifatnya itu short term sampai dengan medium term. Jadi itu salah satu contoh dari sebuah abstrak ya. Nah ini selanjutnya ini ada kuis nih Pak Asepta ya, untuk rekan-rekan semuanya, jadi mohon izin untuk menyampaikan kuis ini ya. Nah dari sini, ini kan ada sebuah ini ya, sebuah abstrak ya, terkait dengan oil and gas exploration. coba Bapak Ibu temukan di mana kalimat yang penulisnya itu menjelaskan metodologinya. Kan disitu beberapa kata saya highlight gitu ya. Mungkin ada yang hendak menebak nih, dari mana penulis mulai menuliskan bagian metodologinya gitu. Silahkan nih Bapak Ibu, ada yang hendak mencoba menjawab. Saya ingin minum dulu. Silahkan langsung dijawab di Q&A atau di chat, silahkan. Nanti hadiahnya pecelili di alun-alun cepu ya, Mas ya. Cepu. Mantep. Ada yang sudah mencoba menjawab, Mas Asepta? Belum ada ide, Pak Rp. Tanya malu-malu ini. Oh gitu ya. Kalau gitu, saya jawab sendiri aja nanti Mas Asepta yang terakhir saya pecelili gitu. Nah ini kita bisa lihat kalau bagian metodologinya dijelaskan di sini ya. We analyze using multiple statistical methodologinya. Ada yang jauh juga. We analyze. Kita jelaskan gitu ya. Apa namanya? Bagian metodologinya di sini secara lihat, secara jelas kita lihat ya. Dia menggunakan statistical method gitu ya. Baik, kita lanjut. Kalau tadi kita bahas abstrak ya. Setelah abstrak, kita akan membahas mengenai tubuh ya dari artikel, suatu artikel. Kita akan bahas mulai dari bagian introduction. Bagian introduction ini merupakan bagian yang boleh dibilang padat gitu ya. Karena banyak sekali elemen yang perlu untuk dimasukkan di dalam bagian introduction-nya. Mulai dari yang pertama adalah kita establish territory-nya ya. Kita meng-highlight pentingnya riset kita ini, kenapa kita perlu melakukan riset, kita tampilkan di awal gitu. Dalam konteks apa, isu apa yang hendak kita address. Misalnya, isu climate change, ataupun katakanlah energy security, ataupun isu-isu penting lain yang hendak kita address. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan literature review secara singkat. ya, jadi apa-apa saja yang tulisan sebelumnya, kajian sebelumnya yang pernah dilakukan, yang sangat relevan dengan penelitian kita, itu kita tuliskan di situ. Sekaligus kita juga melakukan apa istilahnya ya, analisis atau mengkritisi gitu ya. Apa yang belum diketahui dari penelitian sebelumnya. Jadi disitulah kemudian kita melangkah ke bagian yang kedua dari sebuah introduction, yaitu kita establish niche-nya. Jadi kita mengindikasikan mana gap dari pengetahuan yang belum dikaji dalam satu bidang tertentu gitu ya. Nah, itu kemudian kita paparkan, baru kemudian kita melangkah ke bagian ketiga dari introduction. Bagian ketiga ini ada beberapa elemen penting. Misalnya kita menjelaskan ya, tujuan riset kita itu apa ya, kita highlight. Kemudian kalau misalnya ada hipotesanya, bagaimana hipotesanya. Kemudian kita juga perlu menyatakan secara spesifik. kontribusi kita, penelitian kita ini apa terkait baik itu secara sosial ataupun terkait dengan dari sisi saintifiknya. Baru setelah itu, kita menjelaskan struktur dari tulisan kita. Jadi setelah ini, misalnya bab selanjutnya, metodologi membahas apa, result yang membahas apa, dan seterusnya. saya akan coba paparkan ini satu persatu contohnya ya. Misalnya tadi kan yang pertama kita meng-highlight research importance di bagian yang pertama. Nah ini ada dua contoh ya, paper yang saya kutip dari ininya ya, bagian introduction-nya, di awalnya saja gitu ya. Di sini, untuk yang paper sebelah kiri, misalnya, si penulis meng-highlight bahwa isu yang di-address itu ada terkait dengan energi security gitu ya. Kemudian yang di bagian bawah itu, penulis hendak mengangkat satu isu apakah pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia, itu selaras atau tidak gitu terkait dengan kalau kita lihat dari kacamata pembangunan berkelanjutannya. Ini dua paper saya gitu ya. Jadi di awal ini kita tempatkan dulu nih, konteks apa gitu, yang hendak kita address secara garis besarnya gitu. Karena kalau tadi kita lihat tadi, ke bagian tadi kan kita lihat gambarnya korang itu seperti ini ya, dari atas itu kan lebar, kemudian menyempit gitu ya. Jadi kita mulai dari konteks yang luas dulu nih, kelihatan dari konteks luasnya apa, isu besar apa yang kita address, baru kemudian semakin lama semakin menyempit gitu di bagian metodologi ini, itu nanti akan bagian yang paling, dari sisi pembahasannya, bagian yang paling, katakanlah bagian yang spesifik gitu ya. Nah, setelah kita meng-highlight ya, problem apa yang ndak kita address ya. Kemudian kita mensitasi beberapa rated review sebelumnya ya, jadi kajian yang sebelumnya pernah dilakukan. Jadi saya lagi-lagi menggunakan analogi ini ya, apa namanya, puzzle ini kan, kita coba menempatkan penelitian-penelitian sebelumnya, apa saja yang sudah dilakukan. Nah, dari situ kan nanti kemudian kita temukan kan, gap apa yang belum di address oleh penelitian sebelumnya, yang kemudian nanti kita jawab di bagian selanjutnya. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita perhatikan di dalam penyusun yang diterview ini, diantaranya adalah, kita perlu untuk mensitasi artikel yang relatif baru gitu ya, usahakan katakanlah maksimal 5 tahun terakhir gitu ya, jadi sangat baru gitu. Karena kita kan ingin mengungkapkan bahwa kajian yang kita lakukan itulah kajian yang baru gitu ya, jadi alangkah baiknya kalau literatur yang review di bagian introduction ini juga literatur review yang baru juga gitu ya. Kemudian informasinya, kita coba juga menyajikan informasi dengan flow yang mengalir gitu ya. Nah, ini salah satu tipsnya adalah kita menulis informasi dari sesuatu informasi yang sebelumnya relatif lama diketahui, kemudian informasi yang relatif baru gitu ya. Baru kemudian kita highlight-nya. Ini gap-nya gitu ya. Nah, ini dibahas di bagian selanjutnya gitu ya. Jadi saya menggunakan analogi, kita ini kayak semacam striker bola gitu ya. Striker bola itu, dia tidak hanya paham dari sisi teknikalnya saja, tetapi positioningnya itu perlu penempatan yang spesifik gitu, tempat tertentu gitu. Jadi kita abadakan posisi kita sebagai striker, pemain-pemain lawan itu adalah kajian-kajian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti layang gitu. Kita perlu angle tertentu yang pas gitu, sehingga kita dapat menembakkan ke gawang. Gawang dalam ini adalah jurnalnya gitu ya. Jadi kita perlu angle yang pas, position yang pas gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, misalnya ini saya ambil dari salah satu artikel saya, jadi sebelumnya saya meng-highlight beberapa kajian yang sebenarnya sudah dilakukan, terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengkonversikan dari kerosin ke LPG ya, dilihat dari sudut pandang misalnya penentasan kemiskinan, kemudian pengurangan subsidi, ataupun dari sudut pandang emisi secara general, itu peneliti sebelumnya sudah pernah melakukan kajian gitu. Tetapi masih ada satu yang miss ya, pengetahuan yang belum diketahui gitu, yaitu bagaimana perubahan struktur emisi itu di sektor rumah tangga gitu kan, justru itu diadres oleh konversi tadi. Nah, itu yang kemudian saya highlight di situ. Nah, tempatnya biasanya teman-teman bisa lihat ya, setelah kata whoever gitu ya, jadi sebelumnya penulisnya menjelaskan kajian ABCD, whoever, nah disitulah kemudian dia menyebutkan gap-nya, jadi novelty yang tidak dikonversikan itu di mana, setelah dia menjelaskan gap-nya tadi. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu kan. Biasanya pihak editor itu akan men-screening pertama kali di mejanya gitu, dari sisi ininya, gap-nya dan novelty-nya gitu. Kebaruan apa saja yang dihadirkan oleh penelitian kita gitu ya, kalau dirasa tidak cukup kuat ya, dia akan merecek gitu editornya. Tetapi kalau dia pandang cukup relevan ya, gap-nya itu cukup kuat gitu ya, dia akan teruskan ke proses external review. Nah, ini menurut kajian orang yang penelitian spesifik terkait dengan penelitian ilmiah, ada empat tipe macam gap. Ini satu hal yang saya kira penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah counterclaiming. Counterclaiming itu kita istilahnya meng-counter penelitian sebelumnya, yang misalnya sudah ada teori, teori yang sudah established. Kita kemudian melakukan kajian yang relatif sama, tetapi kita menggunakan katakanlah data yang lebih komprehensif, pendekatan yang lebih bagus lagi, metodologi yang lebih robust lagi gitu ya. Kemudian kita meng-adres penelitian sebelumnya, ternyata ada perbedaan. Nah, dari situ kemudian kita melakukan counterclaiming gitu ya. Biasanya di beberapa jurnal kayak Nature ataupun Science itu, kita akan menemukan tipe-tipe yang seperti ini gitu. Jadi ini memiliki gap yang paling tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya, tipe gap yang kedua adalah kita mengindikasikan ada sesuatu hal yang missing. Nah, ini analoginya seperti yang tadi, yang puzzle tadi ya. Jadi sudah ada puzzle yang terus merapi, tapi masih ada satu yang miss. Misalnya ada gambar bunganya yang belum ada, belum terpasang gitu kan. Nah, disitulah kita dapat berkontribusi. Novelty kita disitu gitu ya. Jadi contoh untuk sesuatu yang missing. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah sesuatu hal yang belum jelas. Jadi kita mengadres sesuatu yang belum jelas. Misalnya penelitian di suatu bidang tertentu itu masih samar-samar gitu. Masih belum tahu secara spesifik pastinya seperti apa. Nah, disitulah kemudian kita meneliti dan kita menemukan sesuatu yang membuat lebih clear lagi gitu kan. Nah, ini contoh yang keempat. Ini tipe gap yang paling lemah, tetapi saya kira ini juga masih sangat relevan di banyak bidang masih bisa diaplikasikan, yaitu kita meng-extend study. Misalnya dari sisi penggunaan materialnya, atau misalnya dari sisi metodologinya kita tingkatkan. Jika misalnya metodologi yang sebelumnya itu cuma dua langkah, kita tambahkan lagi satu langkah, yang kemudian dengan metodologi yang kita rekomendasikan tadi, yang kita terapkan tadi, hasilnya improve-nya bisa jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini juga applicable juga untuk sebagai sebuah novelty. Jadi itu tipe-tipe terkait dengan gap atau novelty ya, kemudian kita temukan. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan indikasi sebuah gap ya. Misalnya yang A ini adalah something missing gitu ya. Jadi misalnya ini penelitian terkait dengan TFP atau Total Factor Productivity. Nah, biasanya penelitian tentang Total Factor Productivity itu hanya menggunakan dua variable saja gitu ya, labor dan juga capital. Nah, si peneliti ini kemudian dia mengangkat satu input lagi, yaitu penggunaan natural capital ya dari sisi inputnya. Kemudian dari sisi outputnya, dia juga tidak hanya menggunakan variable pertumbuhan ekonomi saja, tetapi dia juga menggunakan dampak negatif pertumbuhan ekonomi. Di situ kemudian dia dapat mengadres isu yang pertama, yang gap ya, yang tipe gap yang something missing. Kemudian contoh gap yang kedua adalah something unclear, jadi sesuatu hal yang belum jelas. Nah, ini contohnya adalah kajian-kajian yang sebelumnya pernah dilakukan, itu hanya dilakukan secara sepatnya itu global ya, antara berbagai macam negara. Tapi kemudian si penulis ini dia mengangkat satu kajian yang spesifik ke suatu negara, yang negara itu tadi terlebih dia mempunyai sumber daya hayati yang luar biasa. Jadi pemahamannya menjadi lebih jelas lagi. Nah, contoh yang ketiga itu adalah contoh yang adding something, menambahkan sesuatu. Kalau dalam konteks ini adalah penelitian ini dia menambahkan dari sisi metodologi. Jadi ada improvement dari sisi metodologinya dengan menambahkan satu step lagi ya, terkait dengan metodologi modelingnya, dia menggunakan ekonomi teri. Nah, selanjutnya kita membahas bagian ketiga dari sebuah introduction ya, kita memaparkan mengenai kontribusi, kemudian tujuan, dan juga struktur dari sebuah jurnal. Nah, contohnya di sini penulis memaparkan bahwa kontribusinya itu adalah dari sisi empiris gitu ya, kemudian purpose-nya, tujuannya apa, dia highlight bahwa tujuannya itu adalah untuk mengkaji dampak dari konversi LPG, dari kerosin ke LPG di Indonesia di sektor rumah tangga, perubahan emisinya. Kemudian di terakhir dia memaparkan mengenai strukturnya. Jadi di seksion dua, dia menjelaskan mengenai apa, dan selanjutnya. Baik, ini ada quiz lagi nih Mas Assepta. Nah, ini pertanyaan. Silahkan, silahkan. Bagian apa yang seharusnya tidak muncul di bagian introduction? Apakah? A. Indikasi gap B. Research importance C. Making recommendation atau D. Contribution statement Silahkan, barangkali ada yang hendak mencoba untuk menjawab. Oke, nanti saya lihat di YouTube juga, Mas Ropi. Cari peserta yang di YouTube, silahkan. Maupun peserta, di Zoom, silahkan. Ada quiz. Hadianya menarik katanya Mas Ropi. Saya, sama saya, saya ajak jalan-jalan keliling jebu. Sepeda, Mas, ya. Menarik sekali kalau di jebu ini. Banyak pemandangannya. Silahkan. Bagian apa yang tidak termasuk di introduction? Ada indication gap. Ada research importance. Ada making recommendation. Dan yang terakhir, contribution statement. Baik, ada yang mencoba menjawab, mengetik di chat, Mas Ropi. Belum, belum ada. Belum ada, ya. Kalau gitu, saya jawab lagi nih, Mas. Saya dua kali nih. Si, si, ada yang jawab, si. Wah, Prof. Perry nih. Ya, benar-benar betul. Jadi, membuat rekomendasi itu seharusnya tidak muncul di bagian introduction. Dia harusnya muncul di bagian discussion atau conclusion. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian metodologi. Bagian metodologi ini merupakan bagian yang paling spesifik dari sebuah artikel, ya. Artinya, hanya orang yang berkecimpung, yang fokus terkait dengan penelitian itu saja, yang dia paham, gitu ya. Dan masing-masing bidang memiliki cakupan sendiri apa-apa saja yang perlu masuk di dalam bagian metodologi. Itu memiliki bidang yang berbeda. Misalnya, Bapak-Ibu yang bidangnya chemistry, gitu ya. Ini berdasarkan pada survei, ya. Survei penelitian ilmiah, gitu. Yang banyak masuk itu adalah bagian subjek material, kemudian prosedur, dan juga data analisis. Bapak-Ibu bisa lihat juga yang bidang mendekati kurang lebih seperti apa. Nah, itu biasanya ada frekuensi tertentu, ya. Hal-hal tertentu yang masuk di dalam bagian metodologi ini. Jadi, ini sangat spesifik. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menarik yang kemudian perlu untuk kita tuliskan di dalam bagian metodologi, ya. Yang pertama adalah kita perlu untuk menjelaskan, ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian kita ipun-punangkanya itu dalam suatu hal yang sepatnya itu sekwensial, gitu ya. Kalau misalnya kita buat kata-kata atau kalimat, ya, kalimatnya itu, flow-nya itu mengalir, ya. Ataupun kalau misalnya kita coba buat dalam bentuk grafik, itu lebih baik lagi. Jadi, editor atau reviewer itu dengan sepintas melihat itu dapat faham, gitu kan. Kalau ada flow chart-nya itu lebih jelas, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menulisnya dalam kronologikal, jika kita menggunakan metodologi yang relatif baru, yang belum banyak diketahui banyak orang, gitu ya, kita perlu menjelaskannya secara lebih terperinci, gitu, jika dibandingkan dengan metodologi lain yang lebih sudah umum, ya. Karena tidak semua editor atau tetapkanlah reviewer yang paham dengan metodologi yang baru tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya beberapa hal juga yang perlu juga diperhatikan pada saat kita menulis metodologi dan dataset adalah kita perlu menuliskan sumber data ataupun prosedurnya itu secara lengkap, ya. Sehingga asas replikasi itu terpenuhi. Artinya, misalnya kajian kita modeling, gitu ya, jika ada penulis lain yang tidak memodelkan penelitian yang serupa dengan penelitian kita, dengan menggunakan data yang kita sebutkan, referensinya, misalnya datanya data sekunder, itu dia dapat meranik modelnya dengan prosedurnya, sehingga dia dapat menghasilkan hasil yang sama, gitu ya. Nah, kemudian jika misalnya ada, katakanlah, data yang missing, misalnya, ya. Itu kita perlu sebutkan, kita perlu jelaskan, ya. Misalnya kita menggunakan interpolasi, gitu ya, karena datanya tidak sedia, kita melakukan interpolasi pada tahun tertentu, gitu ya. Itu juga perlu untuk kita sebutkan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian selanjutnya, bagian result, ya. Jadi kita sudah diskret apa namanya, metodologi, kemudian kita bahas mengenai result. Nah, ada beberapa poin penting terkait bagian result ini, diantaranya adalah, sama dengan yang bagian metodologi, yang sequencing tadi, misalnya kita memiliki tiga objektif, ya. Nah, itu kita pembahasannya juga perlu untuk dibahas secara runtut, ya. Objektif A, apa, objektif B, apa, objektif C, apa. Jadi secara runtut sehingga pembaca lebih mudah, gitu, untuk mencerna tulisan kita, gitu ya. Kemudian aspek lain adalah kita menjadikan figur ataupun table dari artikel kita, itu sebagai focal point, ya, focal point utama. Jadi dari situ kemudian dipaparkan, kita jelaskan kenapa misalnya hasilnya seperti ini, kenapa hasil maksimalnya seperti ini, kenapa hasil minimnya seperti ini. Kita jelaskan di bagian result-nya, ya. Kita jelaskan temuan kita. Nah, ini kita akan melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu bagian discussion. Ini berlaku jika bagian result dan bagian discussion itu dibisah, karena di beberapa jurnal atau beberapa tulisan ada yang digabung sekaligus. Nah, ini contoh yang saya ambil ini adalah jika bagian discussion-nya itu dipisah. Nah, bagian discussion ini juga merupakan bagian yang cukup padat juga, cukup compact juga. Nah, ada beberapa elemen penting yang perlu masuk. Di antaranya adalah kita meng-highlight lagi beberapa poin penting, ya, background penelitian kita, tujuannya, teorinya, metodologi, kita samarikan. Dan jangan lupa, bukan hanya kita copy-paste saja, tetapi kita juga perlu untuk menuliskan ulangnya, ya. Jadi, hingga kalimatnya berbeda dan usahakan secara lebih padat lagi. Dan kemudian, poin penting yang perlu untuk kita tuliskan adalah summarize dan result-nya, ya. Nah, jadi hasil utamanya apa dari penelitian kita, kita highlight, dan kemudian kita justifikasi, ya. Kita bandingkan hasil kita dengan hasil peneliti yang lain, ya. Kalau misalnya hasilnya berbeda, kita jelaskan. Kalau misalnya hasilnya sama dengan penelitian yang relevan, yang mirip dengan kajian kita, itu juga kita perlu untuk jelaskan kenapa hasilnya berbeda. Nah, dari situ kita kemudian dapat menginterpretasi yang lebih komprehensif. Nah, kemudian kita juga, apa namanya, beberapa opsional, ya. Misalnya limitasi dan juga rekomendasi, itu juga bisa kita masukkan di dalam bagian diskusi ini. Nah, baik Bapak-Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai struktur sebuah paper. Kita asumsikan kita sudah punya paper, ya, yang tidak kita siapkan untuk kita submit. Apa yang perlu kita lakukan lebih lanjut, agar dapat diterima. Ini yang akan kita bahas di bagian ketiga, ya. Jadi sebelum kita submit, ada baiknya kita cek ulang lagi, nih. Sehingga pada saat kita submit ke sebuah jurnal, itu sudah dalam kondisi yang menurut kita itu sudah bagus, gitu, lah, ya. Nah, beberapa cek-ing yang perlu kita lakukan, antara lain adalah kita memastikan strukturnya itu sudah lengkap, ya. Baik itu mulai dari introduction, ya, elemen-elemen yang tadi sudah kita jelaskan itu, ya, yang perlu masuk, mulai dari highlight importance sampai dengan gap-nya. Itu kita terperincikan, ya, dan itu kita pastikan sudah masuk, ya, kita cek. Kemudian juga terkait dengan citasi, ya. Jangan sampai ada yang kita ada citasi, tetapi di referensinya nggak ada, ataupun sebaliknya. Kita perlu pastikan itu. Nah, kalau menurut saya, sih, di awal, sejak dari awal kita perlu untuk menggunakan ini, ya, reference manager, misalnya, menggunakan Mendeley. Ini kan gratis, ya, kita harus download, mungkin kita gunakan di awal. Nah, ini juga bermanfaat, misalnya, kita submit ke jurnal A, ternyata sama jurnal A ditolak, paper kita, kan, kita bisa submit ke jurnal B. Nah, jurnal A sama jurnal B, ini pola referensinya berbeda, gitu, kan. Yang A cek cek go, yang B numbering. Nah, kalau misalnya kita manual, kan, effort-nya luar biasa, kan. Tetapi kalau kita menggunakan reference manager, tinggal klik aja, udah kita sesuaikan, udah lebih mudah, gitu, ya. Nah, kemudian kita juga perlu cek plagiarism, ya, seberapa jauh similarity tulisan kita dengan tulisan yang lain. Nah, biasanya pemahaman kita terkait dengan plagiarism itu adalah as long as kita sudah memunculkan penulisnya, itu sudah cukup, ya, kita terbebas dari plagiarism. Padahal tidak seperti itu, ya. Kalaupun kita mencantumkan peneliti sebelumnya di dalam yang kita copy-paste tadi, ya, ataupun bahkan tulisan kita sendiri yang sudah dipublikasi, gitu, ya, kita cantumkan di situ, kita tampilkan penulisnya, tapi tidak kita paraprase, nanti oleh sistem itu akan dideteksi sebagai sebuah plagiarism, gitu, ya, walaupun sudah kita cantumkan, gitu, ya. Nah, selanjutnya, untuk memastikan, ya, kita dapat menggunakan beberapa tool, ya. Ada banyak yang di internet yang free, ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pengecekan yang lain, ya, proofreading, ya, jadi kita perlu untuk memastikan, ya, memastikan lagi, kita cek and cek lagi apakah dari sisi grammar-nya sudah pas, atau dari sisi ada nggak typo, ya, ya, kita juga dapat menggunakan alat bantu, misalnya, grammarly. Nah, baru setelah itu kita, setelah kita refine, ya, kita coba lagi, review lagi apakah target jurnalnya yang sudah kita tentukan di awal itu relevan atau nggak. Karena biasanya pada saat kita meneliti, di awal itu sudah punya gambaran, ya, oh, saya mau submit di jurnal A, gitu, kan. Nah, setelah kita tulis ulang ini, setelah kita menulis, kita mengecek ini, kita refine lagi apakah masih relevan nggak, gitu. Setelah kita baca-baca, ya, novelty-nya ternyata cukup kuat. Nah, kalau target awalnya itu ki-dua, wah, ini di ki-satu masih bisa, nih, kan. Akhirnya, kita coba lagi, refine lagi target jurnalnya. Nah, baru setelah itu kita coba untuk submit. Nah, ini kemarin waktu saya searching, ya, apa, ini saya mencoba untuk menyesuaikan dengan judul itu, kan, saya searching di Google Scholar, gitu, kan, bagaimana mempublikasikan di jurnal yang memiliki high impact. Ternyata ada peneliti yang melakukan kajian ini, gitu, kan, dan ternyata beberapa poin yang saya sampaikan tadi cukup relevan, ya. Di sisi lain, si penulis ini juga, dia juga, apa namanya, meng-highlight tentang pentingnya kita untuk menulis surat ke-editor yang baik, gitu. Jadi, pada saat kita submit itu, kan, kita juga perlu menyertakan surat ke-editor, kan. Nah, penyertaan surat ke-editor itu, dia, apa namanya, ada beberapa elemen yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, diantaranya adalah, ada baiknya kita menyebutkan nama dari editor-insip-nya, gitu, jadi namanya siapa. Misalnya, namanya itu adalah James Bond, ya, kita sebutkan aja, Dear Profesor James Bond, gitu, kan. Jadi, jangan sebutkan ininya aja, jurnal aja, Dear Editor of Jurnal Energy Policy, gitu. Itu, apa namanya, kalau menurut penulis ini kurang tepat, artinya kita dianggap tidak terlalu memahami jurnal tersebut, gitu, ya. Kemudian, kita juga perlu untuk memastikan agar kita meminimalisir, ya, atau, apa, jangan sampai ada kesalahan, ya, terkait dengan penulisan nama jurnal, ataupun nama dari editor-nya, gitu, ya. Karena bisa jadi kita misalnya ditolak di jurnal A, gitu, kan, karena tidak perlu perhatikan lebih lanjut, kita submit ke Jumbat B, editornya itu, apa namanya, nah, itu kan, atau hal yang simpel, tetapi akan sangat berpengharus, cukup patau terhadap ini kita, gitu, ya, apa, proses selanjutnya, gitu, ya. Nah, kemudian aspek lain yang perlu kita perhatikan adalah, kita juga perlu untuk meng-highlight beberapa hal penting, ya, misalnya novelty, kemudian kontribusi, apa saja, dan kemudian keterkaitan jurnal tulisan kita, jurnal-jurnal yang hendak kita submit, itu juga perlu untuk kita sampaikan, karena bisa jadi editor tadi, dia tidak cukup membaca, cukup detail, ya, tetapi kalau kita sampaikan ini di surat ke editor, ada peluang dia untuk membaca, dan kita dapat menjelaskan secara singkat, ya, apa sih novelty dari penelitian kita, karena biasanya editor akan sangat concern terkait dengan novelty. Nah, selanjutnya ini terkait dengan proses peer review, ya, jadi asumsinya kita sudah menyiapkan tulisan kita, dengan beberapa pendukung, ya, termasuk tadi surat untuk editor, kita akan submit jurnal kita ke sebuah jurnal, kita akan diterima oleh editor, kemudian editor akan membaca, ya, paper kita, ada beberapa variable yang biasanya akan dia cek, mulai dari novelty, misalnya dia akan sangat concern terkait dengan novelty, editor tadi, kemudian juga dari sisi penulisannya, ya, termasuk juga dari apakah tulisan kita, paper kita itu masuk di dalam skupnya dari jurnal tadi, gitu ya. Kalau misalnya beberapa elemen tadi tidak masuk, ya, tidak cukup proper, ya, si editor akan menolak, ya, menolak paper kita, gitu. Tetapi kalau beberapa elemen tadi yang mendasar, tadi terpenuhi, maka si editor akan mengundang eksternal reviewer, salah satunya biasanya yang direkomendasikan oleh kita, gitu, biasanya kita diminta untuk menyerahkan beberapa nama calon reviewer, biasanya dia akan menggunakan nama yang kita rekomendasikan salah satunya, biasanya jumlahnya sih ganjil, ya, reviewer ini. Reviewer kemudian akan membaca artikel kita, gitu, ya, dia akan mengkaji dari beberapa aspek, misalnya dari sisi novelty-nya, kemudian validitas metodologinya, kelengkapan strukturnya, apakah elemen-elemennya sudah tercakup atau belum, dan beberapa hal lain-lain yang kemudian, akan, apa namanya, akan dibaca, akan dikaji oleh reviewer. Jika misalnya hal-hal tersebut tidak sesuai, maka kemudian reviewer akan merekomendasikan rejection ke editor. Nah, biasanya editor akan mengaminkan apa yang dikatakan oleh reviewer, kalau reviewer merekomendasikan rejection, ya, si editor akan merejek jurnal kita, gitu. Tetapi kalau kemudian si reviewer ini memandang bahwa jurnal kita ini punya value, ya, dia akan, apa namanya, setidaknya, kalaupun ada perbaikan, ya, dia akan menuliskan perbaikan apa saja yang bisa dilakukan. Biasanya sih, kalau nggak major revision, minor revision, kalau langsung diterima itu kemungkinannya sangat kecil. Kalau minor revision mungkin ada beberapa hal yang tidak terlalu signifikan, ya. Kalau major revision, saya kira peluangnya juga masih, apa, sangat besar, paper kita untuk diterima, ya, kemudian si editor akan, apa, reviewer akan menuliskan rekomendasinya ke editor, editor akan menuliskan kepada kita, dan kemudian kita menelah, ah, lebih lanjut, ya, kalau misalnya ada rekomendasi atau komen yang dapat kita perbaiki untuk memperbaiki tulisan kita, ya, coba kita lakukan, kita adres satu persatu, kita tulis ulang, dan kemudian kita subduit lagi ke editor, editor akan membalikkan lagi ke reviewer, misalnya reviewer oke, editor pun akan melanjutkan ke proses selanjutnya, gitu, kalau dia mensetujui, akhirnya jurnal kita dapat resep, dan akhirnya akan publish. Nah, prosesnya ini bervariasi, ya, antara satu jurnal dengan jurnal lain. Tadi saya diskusi dengan Mas Asepta, ya, katanya jurnal beliau 8 bulan, gitu, kan. Nah, memang prosesnya itu bervariasi, gitu, ya. Saya ada yang paling cepat itu dua bulan, tapi ada juga yang sampai dua setengah tahun, dari awal submit sampai dengan publish itu butuh waktu dua setengah tahun. Nah, ini perlu juga untuk kita perhatikan, ya, kita bisa cari informasi, ya, berapa durasi dari review dari jurnal tersebut, gitu, kalau misalnya terlalu lama, yang mending kita alihkan ke jurnal lain yang prosesnya cukup cepat, apalagi kalau kita misalnya lagi menempuh studi, atau ada requirement tertentu, gitu, kan. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa poin, ya, yang kemungkinan sebuah jurnal itu akan direcek di awal, gitu, baik oleh editor ataupun oleh reviewer, ya. Misalnya terkait dengan penggunaan bahasa yang tidak pas, gitu, ya, dari sisi grammar-nya, kemudian banyak typo-nya, gitu, ya, tadi sudah di-highlight oleh Prof. Perry, ya, kalau misalnya penggunaan kata bahasanya nggak bagus, ya, sejak awal editornya sudah agak ini dulu, kan, wah, ini kurang ini, gitu, kan. Kemudian novelty-nya kurang, jadi novelty-nya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya kontribusinya, ya, baik dari sisi kontribusi keilmuan ataupun kontribusi ke sosial, itu tidak terlalu besar, itu juga pertimbangan untuk merecek jurnal. Ataupun ini sebenarnya hal yang sebenarnya cukup simpel, ya, bahwa tulisan kita tidak masuk dalam suatu jurnal, gitu, tapi kita paksa kita submit, nah, ini kemungkinan direcek juga besar. Termasuk juga kita tidak mengikuti guideline yang sudah dicampungkan di jurnal tadi. Jadi kita perlu untuk menindahkan hal tersebut agar kemungkinan penolakan itu dapat kita minimalisir. Nah, ini bulan ini saya dapat undangan review dari dua buah jurnal bidang energi, jurnal A dan jurnal B, ya. Memang ada beberapa poin yang berbeda, tetapi secara garis besar bisa dibilang ada beberapa hal yang relatif sama, ya, misalnya bagaimana kita mengecek berkait dengan skopnya, apakah masuk atau tidak, kemudian dari aspek originality atau novelty dari tulisan yang disebut apakah cukup kuat atau tidak, kemudian relevan dari sisi aspek saintifiknya, kemudian kelengkapan strukturnya, apakah literatur yang digunakan itu literatur yang cukup baru atau tidak, dan juga dari sisi organisasi dan komposisi. Jadi itu sekedar gambaran, perspektif dari reviewer apa saja yang dinilai dari sebuah artikel yang disabit ke sebuah jurnal. Ini ada dua buah jurnal yang berbeda, dua-duanya impact factor-nya di atas lima, cukup bagus. Nah, ini sebenarnya cukup saja, reviewer komen ini, saya ambil dari BXT Comics, ya. Jadi, apa namanya, kadang kita menemukan reviewer itu tuh, ini ya, apa namanya, komennya tuh tanpa bahasa-bahasa, langsung to the point, dan kadang ada juga yang cenderung kasar, gitu ya. Maka kita perlu meresponnya itu dengan baik dan sopan. Saya pernah baca gitu ya, jadi saran gitu ya, analogikan yang nggak kita tulis ya, reviewer yang nggak kita respon itu adalah seseorang yang sudah sepuh gitu ya, profesor sepuh gitu ya, maka kita perlu untuk menggunakan bahasa yang sopan, yang baik ya, kita perlu untuk mengadres setiap komennya itu satu per satu, kita highlight gitu ya. Nah, selanjutnya ini sekedar ini aja ya, penyemangat bagi kita aja ya, beberapa hal yang saya sampaikan tadi, apa namanya, jangan kemudian terlalu, wah ini susah banget gitu kan, padahal kita bisa memulainya itu dari hal yang cukup sederhana gitu ya, hal yang bisa jadi relatif simpel. Saat ini misalnya saya sedang, ini ya, apa namanya, ada seorang mahasiswa S1 ya, dia membuat skripsi gitu kan, kemudian dia pengen skripsinya itu tuh masuk ke jurnal gitu kan, yaudah, ada beberapa hal yang kemudian saya coba berikan masukan, sekarang dia lagi revisi ya, jadi dia berharap bisa nembus ke jurnal. Jadi sebenarnya dari hal yang sebenarnya relatif simpel itu kita bisa improve ya, misalnya ini beberapa contoh, artikel saya ini sebenarnya simpel awalnya gitu, misalnya dari pengembangan dari tugas mata kuliah, dan saya coba buat modelingnya, ternyata kok menarik ini kan, kemudian saya aplikasikan di konteks Indonesia, dan ternyata di Indonesia ada kebijakan yang sedang dilakukan gitu kan, nah ternyata secara ini angle-nya itu pas gitu kan, jadi jangan terlalu kemudian terpikir terlalu rumit lah ya, jadi insya Allah saya yakin rekan-rekan dari Akamigas ini punya potensi yang luar biasa, dan bisa gitu ya untuk menembus jurnal Kisatu gitu, insya Allah bisa, seperti Mas Asep, beliau punya publikasi Kisatu, dan saya kira teman-teman yang lain bisa juga nembus Kisatu, dan Mas Asep juga akan, Asep juga akan banyak, terus di jurnal Kisatu selanjutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya, barangkali nanti ada pertanyaan kita bisa bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru satu ini Mas Robi, masih jauh dengan Pak Robi, padahal saya sendiri dosen ini ya. Awalnya dari satu, siap-siap. Siap-siap. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Bisa langsung ya Mas Robi ya? Oh ya, mau ngomong-ngomong. Iya, udah minum dulu ya tadi. Ini dari Ibu Erdila. Beliau juga ada ini, saya perumut di panelis. Jadi, bagaimana cara mengetahui list jurnal dengan kategori predator jurnal? Beliau ini juga sudah S3, Pak Robi. Dari teknik produksi. Silakan Pak Robi, mungkin ada masukan. Ya, baik. Ibu Erdila, pertanyaannya ya. Ya, memang ada beberapa jurnal yang masuk kategori predator ya. Jadi, kita diminta untuk membayar sekian dolar, gitu, agar tulisan kita dimuat. Dan kemudian mereka sebenarnya tidak melakukan proses peer review. Kalaupun peer review, dia tidak proper gitu ya. Jadi, cuman pengennya sih menarik duit kita gitu. Nah, sebenarnya ada listnya. Cuman saya lupa. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di Google gitu kan. List predatory jurnal nanti kan muncul. Tapi kalau menurut saya sih, lebih mudahnya kita lihat ini saja sih. Kalau jurnal tadi masuk kategori Ki-1, katanya Ki-1 ke Ki-2 gitu ya. Itu kan, itu jurnal yang sudah proven gitu ya. Jadi, mending kita langsung targetkan ke jurnal yang kategori itu saja gitu. Jadi, apa namanya, akan terhindar dari jurnal yang predatory tadi gitu ya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Asepta. Oke, terima kasih Pak Robi. Saya nambahkan dikit ya. Jadi, kalau teman-teman di lab itu, kadang lihat di Belis ya, Web Belis itu ya. Belis Predator itu ya. Salah satunya di situ, tapi juga agak mutlak ya di situ. Kemudian, yang kedua ya, tadi betul disampaikan Pak Robi, bisa langsung ke jurnal-jurnal yang bermutu ya. Jadi, kalau masuk ke situsnya Elsevier gitu ya, biasanya mereka mengeluarkan list untuk tahun 2019, setiap berapa bulan begitu, mereka update untuk daftar-daftar list predator yang sudah tidak, ini lagi ya, tidak jalan atau mungkin, apa namanya, terdampak predator itu, nanti mereka list dalam bentuk Excel itu ada. Mungkin kalau di ini ya, saya juga belum sampai ke Springer atau yang lain ini Pak Robi. Saya belum, coba ngecek-ngecek. Mungkin dari bapak-bapak yang lain, Ibu. Boleh saya tanya Pak Pak? Pro Perry. Ya, silakan Bu Bus Pak. Baik. Pak Robi, mohon saya bertanya. Baik, jadi gini Pak, jadi misalnya kita kan sudah punya paper, tapi paper kita itu sudah kita publikasikan di, kayak proceeding gitu ya, atau kan ada juga sekarang yang jurnal-jurnal yang, apa setahnya ya, yang jurnal, tapi dia bekerja sama dengan seminar internasional. Nah, dari sana, kan sudah dipublikasi, apakah kita masih boleh publikasi lagi di, jurnal yang lebih tinggi gitu. Setelah itu senyata Ki-1 atau Ki-2 gitu, boleh. Baik. Terima kasih Pak. Ya, nge-nge, Bu Bus Pak. Jadi, kalau kita misalnya sudah menulis sebuah artikel, kita submit di jurnal proceeding gitu ya, apa kita kemudian disubmit ulang. Ini, Bu, apa namanya, kita perlu untuk kemudian mengembangkannya. Jadi, misalnya, katakanlah proceeding itu sebagian dari tujuan di dalam paper yang lebih luas gitu ya. Misalnya, katakanlah komposisinya cuma 30 persen gitu. Jadi, kita kembangkan lebih lanjut lagi, kita tulis ulang lagi, apa namanya, tujuannya misalnya kita tambahin scoop-nya, kita tambahin gitu ya. Jadi, saya kira seperti itu baiknya, Bu. Jadi, apa namanya, agar tidak plagiarism gitu ya. Jadi, agar tulisan kita berbeda. Jadi, dikembangkan bisa jadi scoop-nya diperluas atau variabelnya ditambah atau hal-hal lain yang kemudian bisa dikembangkan gitu. Saya kira seperti itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Satu lagi ya. Jadi, kan kita sudah mengembangkan apa namanya, paper kita atau artikel kita tadi. Berapa persen boleh samanya dengan yang sudah kita publikasikan di proceeding dengan yang baru tadi, Pak? Berapa boleh kira-kira gitu ya. Apa kita boleh 50 persen samanya atau berapa? Kalau angka kuantitatifnya, saya agak susah menginikan juga sih, tapi ada baiknya sih, apa namanya, cukup berbeda gitu. Jadi, sehingga ketika orang baca ini, ini apa namanya, extend dari penelitian sebelumnya gitu, tapi bukan penelitian yang sama gitu. Tapi kalau dari aspek similarity check-nya, ya, maksudnya, seberapa persen tulisan itu sama, kita usahakan, ya, apa namanya, boleh jadi ininya sama gitu ya, intinya sama, tapi kalau kita tulis ulang itu kan nanti kan ininya beda ya kan, similarity check-nya. Usahakan similarity check-nya itu di atas 90 persen gitu. Jadi, jadi berbeda gitu, Bu. Kita tulis ulang lagi gitu. Ya, Bu. Baik, Pak. Makasih. Cukup, Bu Puspa? Cukup, Pak Asepta. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi, Bu Puspa ini, kepala unit penelitian dan pengabdian masyarakat, Pak Robi. Jadi, kegiatan-kegiatan penelitian ini masuk ke beliau. nanti jurnal-jurnal output jurnalnya nanti sama beliau ini atau apa namanya, conference ini nanti bisa diakomodir dari Puspa. Oke, selanjutnya ada yang lain dari panelis? Silahkan. Atau dari attendant? Bisa resen? Atau langsung Q&A? Mau tanya lagi, Pak Robi, Erdila? Silahkan, Bu Erdila. Ya, Pak Robi, gimana kalau definisi dari open access jurnal ya? Itu kelebihannya apa sih, Pak? Terima kasih. Open access, Bu, ya. Saya sendiri baru punya satu open access gitu ya. Open access itu dia, ini apa namanya, menawarkan potensi tulisan kita itu disitasi lebih banyak orang gitu ya. Tetapi konsekuensinya kan kita harus membayar ya. Karena jurnal itu kan ada, setidaknya ada tiga tipe ya. Tipe pertama adalah yang open access tadi ya. Artinya yang harus bayar itu adalah sisi penulisnya. Kemudian tipe yang kedua, yang harus bayar itu adalah pembacanya. Tipe yang ketiga ini tipe yang disubsidi, bisa disubsidi dari pemerintah. Ini jumlahnya terbatas kan. Nah, kalau yang tipe open access ini kelebihannya ya itu apa namanya, kemungkinan jurnal kita untuk dibaca orang itu lebih besar gitu ya. Secara teorinya seperti itu gitu. Walaupun secara praktikalnya, ada variable lain yang kemudian banyak berpengaruh. Karena saat ini kan teknologi kan terus berkembang, dan kemudian cakupan universitas yang memiliki akses yang free untuk jurnal itu kan semakin lama semakin besar. Jadi tidak selamanya kemudian jurnal yang open access itu disitasi lebih banyak gitu ya. Misalnya saya punya baru satu ini aja ya, dan itu bayarnya juga cukup mahal gitu ya. Saya dulu submit open access karena memang ada profesor saya yang ngebiayain untuk submit disitu gitu. Tapi kalau misalnya ada opsi lain di jurnal yang free, saya jelas-jelasan akan memilih yang di jurnal yang free tadi, yang penulisnya nggak perlu bayar gitu. Jadi bisa untuk kita melakukan kajian lain, penelitian lain daripada harus bayar gitu. Saya kira opsi untuk men-submit di jurnal lain yang tidak berbayar itu sangat lebar gitu. Saya kira jawabannya begitu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Robi. Terima kasih Bu Ardila. Jadi memang cukup mahal ya Pak Robi ya. Di MDPI ya? Di MDPI. Ya 25 juta mungkin ya. Udah buat beli apa, Yamaha NMAX mas. Siap-siap. Ya kalau di El Saver juga kalau open jurnal ya bisa sampai 30-50 ya. 3.300. Ada yang tambahan lain sebelum saya bacakan dari... Saya bacakan dulu. Pertanyaan Pak Robi, bagaimana menjawab reviewer yang menyarankan untuk menambah beberapa pengujian terhadap paper kita padahal itu merupakan trail meneris tadi. Jadi kadang data ini kan sudah mentok ya. Jadi disuruh nambah lagi ini kan sudah berat gitu loh. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bisa melakukan apa yang ditapetan atau rekomendasi reviewer, ada baiknya kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita melakukan itu prosesnya susah ya, ya kita bisa mengajukan justifikasi gitu. Kenapa kita tidak perlu untuk menambah datanya gitu ya. Saya sendiri dulu pernah ada ya, jadi reviewernya itu merekomendasikan untuk melakukan modeling ya, modeling tambahan gitu kan. Tapi kemudian saya coba jawab justifikasi bahwa model yang kita lakukan itu sudah cukup robust, sudah cukup kuat. Dengan justifikasi penelitian sebelumnya, cakupannya cuma ini, ini, ini gitu ya. Jadi saya coba jelaskan. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau misalnya kita bisa kerjakan ya, coba kita kerjakan. Tapi kalau misalnya effortnya itu terlalu besar ya, bisa jadi effortnya itu setingkat dengan membuat satu paper baru lagi gitu ya, dan baiknya kita menuliskan repital ya, penel apa, justifikasi kenapa kita cukup menuliskan repitalan sistem. Seperti itu. Iya, iya. Oke. Jadi memang berat juga. Jadi saya juga pernah suruh nambahkan, mau ditambahkan untuk pengujian lain ya berat. Jadi ya akhirnya di-compare ya. Jadi supaya, ya harapannya itu reviewer itu mendapat jawaban. Jawaban lah. Meskipun jawabannya itu mungkin tidak tepat sekali gitu ya. Mereka kita harus menyatakan bahwa, iya responnya ini harus bagus gitu ya. Ya, jadi menyatakan, meyakinkan reviewer bahwa saya ini udah betul gitu loh, udah di on track gitu ya. Oke, berikutnya dari Bu Woro ini sudah masuk ke panelist. Silahkan Bu Woro langsung aja dinyalakan mic-nya atau saya bacakan. ya, mau gak Bu Woro. Terima kasih. Ya, ini ada Bu Woro. Kita dibacakan aja sih, pengen dibuka aja gitu. Ya, silahkan. Ya, pengen bertanya. Ya, kan sudah ngirim jurnal. Ah, ini sinyalnya. Sinyalnya. Halo. 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 Iya, Bu Woro. Sudah, masuk. Belumah. Masuk ya. Suaranya ya. Mungkin saya sampaikan aja ya, Bu Woro. Oh, ini. Jadi. Suaranya putus-putus. Dan. Sudah. Jangan. Jelas suaranya. Oke, oke. Ya, dibaca, dibaca. Oke, siap. Bu Woro saya bacakan dulu. Pak Robby, masuk ya suara saya. Oke, ya siap. Saya bacakan dulu dari Bu Woro. Jadi, ini ya. Paper yang sudah diterima, dan sudah direvisi, tetapi dua setengah tahun. Belum terbit, apa perlu ditanyakan ke pihak jurnal. Jadi, jurnal ini di jurnal smart green and clean energy, gitu ya, Bu Woro ya. Jadi. Ya, betul. Ya, udah lama begitu. Apakah ini masuk ke arsip? Atau sudah direjek atau sudah diterima, tapi kalau diterima mungkin enggak ada ini ya. Enggak ada pemberitahuan mungkin harus payment-nya berapa, begitu. Kadang juga ada yang diarsipkan. Mungkin ada pengalaman. Payment-nya sudah, payment sudah. Oh, payment sudah. Payment sudah, ini. Baik, ya. Terima kasih, Bu Woro. Jadi, pertanyaannya sudah lama masuk, tetapi belum dimuat juga, gitu ya. Misalnya sih ada baiknya kontak ke editornya ya. Sudah mana progres dari paper kita di jurnal tersebut, gitu. Kirim email ke editornya. Saya sendiri pernah ini ya, nanyain. Apa namanya? Dia masih di meja editor sih, meja editor, tapi durasinya sudah cukup lama. Karena di editor kan seharusnya, katakanlah satu mingguan ya. Tapi itu sampai sekitar satu bulan, kemudian kita kirim email ke editornya, dan ternyata kemudian editornya menjelaskan kalau dia pada saat itu lagi sakit punggung, gitu. Sakit punggung sehingga tidak banyak melakukan, apa namanya, telah ah terhaitu. Dengan artikel yang masuk, gitu ya. Tetapi setidaknya kita kan dapat informasi juga, gitu ya. Apa namanya? Sejauh mana progres dari paper kita, gitu. Saya kira begitu, Bu Waro. Harus intens ya, Bu Waro. Jadi itu modal kita ya. Saya juga pengalaman gitu. Ya. 8 bulan. Kita ditanyakan yang lain. Saya coba bacakan dari YouTube, Pak Robi. Apakah kalau mengirim karya ilmiah itu ke jurnal harus membayar? Nah, ini mungkin ada yang open access, hybrid, atau harus membayar full, ya. Silakan, Pak Robi. Tadi ya, ada tiga tipe jurnal tadi ya. Ada jurnal yang pembacanya yang membayar, ada jurnal yang penulisnya yang bayar, ada juga tipe yang disubsidi, gitu ya. Jadi tidak harus kemudian kita sebagai penulis itu membayar. Kita bisa pilih jurnal yang, apa namanya, nanti kita free sebagai penulis, nggak usah perlu bayar lagi proses. Semua prosesnya akan free sampai publis juga. Kita nggak perlu mengeluarkan uang spesial pun, gitu ya. Jadi ada tipikal jurnal yang seperti itu. Tingkat kompetensinya juga saya kira baik untuk yang tiba open access ataupun yang kita nggak perlu bayar, itu juga relatif sama ya. Open access sendiri kan ada juga yang cukup ketat juga ya, walaupun ada yang tidak terlalu ketat juga ada. Jadi pilihannya ada cukup banyak, tinggal kita mau memilih yang seperti apa, gitu. Saya kira seperti itu. Oke, jadi memang ini ya, apa pintar-pintarnya kita untuk memilih ya, gitu loh. Rejeki-rejeki ya. Jodoh-jodohan memang, Mas. Jodoh-jodohan, ya. Betul, saya sekali nyoba itu aja. Gratis taunya. Tapi jangan sampai waktu gratis, kemudian di situ ada pilihan apakah dicetak atau harus dibayar. Nah, itu yang open gold itu kan, yaitu ya, Mas Rubia. Jangan sampai keliru mengeklik, sehingga nanti keluar tagian. Nah, itu. Sepertinya gratis, tapi jadinya membayar karena kita tidak detil untuk mencermati waktu ada statement di aset on letter-nya ya, di policy-nya itu ya. Oke, Pak Robi, mungkin ini karena keterbatasan waktu ya. Mungkin masih banyak, mungkin unek-unek dari, apa namanya, para dosen ini, tapi dari pencerahan Pak Robi tadi, ya kalau kita ingin mengirimkan publikasi ya, di jurnal maupun di tingkat K1, K2 itu, itu jangan pesimis dulu ya. Jadi, upayakan kita di jurnal K1 dulu, di top jurnal, nanti kan dapat review dari itu, atau nanti menjadi perbaikan, menjadi lebih baik gitu ya. Jadi, jangan sampai kita berkecil hati, kita malah konfren-konfren, malah kurang ini ya, apa dari poin atau dari kualitas jurnal kita. Mungkin dari akhir sesi ini, mungkin ada closing statement dari Pak Robi, yang mungkin bisa disampaikan untuk memotivasi kita, selain tadi yang disampaikan. Silahkan Pak Robi. Terima kasih Mas Asepta. Jadi, apa namanya, saya kira kuncinya adalah kita perlu untuk optimis ya, dengan berkecil hati, insya Allah saya yakin kita semua bisa ya. Saya sendiri belajar dari pengalaman ya, dulu sebelum kuliah ini juga sudah lama bekerja gitu ya, sudah 10 tahunan, dan kemudian belajar lagi satu hal yang baru gitu, dan Alhamdulillah kemudian bisa beradaptasi. Bapak-Ibu sekalian sudah berkencimpung lama di dunia ke-demisi, dan saya kira untuk melangkah ke lebih lanjut itu, potensinya jauh lebih besar gitu ya. Bisa, saya yakin nanti beberapa tahun ke depan akan muncul penulis-penulis kisah itu dari Akamizas. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Ropi atas semangat dan motivasi untuk kita. Pindari Prof. Perry untuk penutupan, apakah dari Prof. Perry bersedia? Silahkan Prof. Oh dari saya, oke. Siap, oke. Oke, untuk acara hari ini saya kira cukup sekian, kurang lebihnya kami dari panitia mohon maaf Pak Ropi ya, apabila ada kekurangan dari kita sedikit molor, namun acara ini saya terbilang sukses untuk kami, dan kami mencoba untuk perbaikan diri, untuk menjadi lebih berkualitas ya, dalam segi sisi penulisan maupun output dari penelitian kami. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Ropi, jangan suka-suka nanti kita mampir ke Cepu, kita akan tunggu ada opor kapuan dan lain-lain di sini, dan nanti mungkin kami juga butuh sesi-sesi yang berikutnya di tema-tema yang topik yang lain, mungkin kita bisa berkolaborasi lagi Pak Ropi. Oke, terima kasih Bapak-Ibu peserta webinar sore hari ini, atas partisipasinya saya mohon maaf dan mohon undur diri, dari moderator saya kembalikan ke MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC, silakan. Terima kasih Bapak Asepta yang telah berkenang sebagai moderator pada siang hari ini, terima kasih juga kepada Bapak Narasumber yang hari ini telah memberikan materi yang sangat bagus untuk kita semua ya, pastinya sangat bernasak saat sekali bulu kita ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan host, silakan. Silakan, Prof. Perry, Pak IND, Pak Bambang Yudho, jika berkenan untuk foto bersama. Videonya terkunci lagi. Videonya terkunci. Mohon maaf, host. Terima kasih. 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 Oke siap Fotonya terkunci Tidak bisa Dari Ya sudah Ibu Sudah Ibu Siap Satu Dua Tiga Bebas Bapak Ibu Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Terima kasih Oke terima kasih Dengan demikian Berakhir sudah acara Seminar Pem Akamigasi pada siang hari ini Terima kasih Kata separtisipasinya Kurang lebihnya Terima kasih Dan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Direktur Properi Pak IND Pak Bambang Terima kasih Mohon maaf Jika ada kurang-kurang Terima kasih Pak Robi Sampai ketemu lagi Terima kasih Oke makasih Pak Pur Makasih ya MC Mbak Citra Pak Fatma Makasih Mas Budia juga Makasih ini Sudah Warpoint Makasih ya Yo Ichin Lef Terima kasih Terima kasih.